Hai guys kembali lagi bersama Irfan di channel Irfan Gapi jadi guys di baru kali ini kita akan berburu kelomang dan juga semua jenis hewan yang ada di selok-selokan seperti ini di air payau ya guys oke langsung aja kita cari guys wah langsung aku menemukan ini siput-siput guys nih coba ke sini guys ada siput dan disana ada kelomang guys oke kita tangkap kelomangnya dulu karena dia bisa lari nih guys nah nih kelomangnya putih kita langsung masukin ke wadah yang udah kita siapkan nah oke guys ini ada siput seperti ini keong terus ada wow ini siput apa guys nih siputnya gede raya tanduk itu guys kita masukin ke wadah ya langsung nah kita cari lagi Oke kita masuk ke dalam jembatan di bawah jembatan guys wih wih ada kepiting guys nih guys nih ada fiddle crepe eh ada lagi di sini di sini ini Oke kita tangkap ya guys ya nih fight dealer clip kepeding fiddle ya kita tangkep hop oke kena kena guys nah kita masukin ke wadah widi kita dapet kepiting guys wah ini ada lagi disini fight dealer crepe ya kepeding biola guys ini capitnya mengerikan guys ya besar kayak kita masukin ke wadah guys nah disini ada eh ini juga nih siput nih guys oke wah guys ada kelomang mendekat tuh 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 kelomangnya lama dekat guys Oke kita akan tangkap ya kelomangnya guys aku mau dia mundur-mundur nah nah nih ini guys kelomangnya dia masuk dia takut guys kita masukin ke wadah ya Nah oke kita cari lagi guys nah gimana ya di sini banyak banget keong tanduk eh keong turbo maksud aku guys nih banyak banget keong turbo-nya kita akan tangkap ya satu-satu nih ya kita pengutin pakai tangan guys banyak banget guys wih 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 ini bisa buat ngebersihin akuarium di rumah ya kita nanti akan taruh di akuarium supaya cantik di rumah guys akuariumnya nah ini banyak ada yang kecil ada yang besar nih kayak kita masukin di wadah nah oke kita cari lagi cari lagi oh ada yang merah guys nih ada yang merah di sini nih keongnya merah guys kita masukin di wadah oke kita cari lagi kita cari cari lagi guys wow nih banyak banget guys ini di sini nih Oke kita tangkap tangkap nih ada yang merah Wow ini cantik banget sih yang ini nih ini kayak keong strawberry gitu guys Oke kita cari lagi guys nih masih banyak di sini kita pungut-pungutin tuh ada lagi nih 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 oke Wow ada lagi guys ini banyak banget guys kita tangkap tangkap Wow cantik-cantik keongnya nih nih cantik guys Oke kita masukin ke wadah nah Oke kita lanjut cari-cari lagi guys Oke kita cari-cari cari-cari lagi Oh guys ada lagi Oh guys ada lagi guys nih di sini ini cangkangnya bagus banget ya guys ya Hai nih wih isinya itu kayak lobster tuh pelomangnya kayak lobster guys Oke kita akan masukin ke wadah Oke kita masukin guys wih lumayan banyak dapatnya Oke kita cari-cari lagi hewan apapun yang ada di selokan teman ini wih ada di sini nih guys Wow ini kayak ini apa cangkangnya sih bekicot ya temen-temen tahu bekicot atau gendur ya ini cangkangnya dibuat sama dipakein sama si ini kelomangnya guys kita masukin ke wadah nih cangkangnya si siput darat dipakein sama si kelomang ini guys Oh ini ada nih loh di dalam situ guys tuh Oke kita masukin ke wadah nah terus ini apa nih guys Hai ini siput ya Nah ini nih masih ada nih keong-keongannya nih di sini nah oke ini ada lagi di sini pada bersembunyi Oke mau disini ada lagi lagi guys nih Oke kita tangkap-tangkap kita masukin ke wadah Oke kita cari-cari lagi guys Hai nah ini ada lagi guys Oke kita tangkap-tangkap Wow ada lagi di sana ada yang kayak keong stroberi guys nih warnanya stroberi gitu nih cantik guys ya Oke kita amankan nih ada yang keong turbo turbo nih keong turbo guys nih ada lagi ada lagi guys tuh ada lagi disini kita tangkap-tangkap ya Oh banyak nih Wow banyak guys Oke dah cari-cari lagi eh kita masukin guys wih banyak banget keong-keongnya nah kita cari-cari lagi guys Oke cari-cari lagi Wow nih disini guys nih ini banyak banget disini ada berbagai jenis keo ada kepitingnya guys kita ketangkap kepitingnya dulu ya tuh kepitingnya capinya besar banget guys itu namanya kepiting biola kita tangkap Oke dapat-dapat guys Oke kita masukin ke wadah kita kepitingnya dulu guys karena kepiting ini bisa lari ya Oke kita masukin ke wadah Nah oke kita tangkap-tangkap lagi ini masih banyak kelomongnya guys Wow ini ada lagi nih kepiting guys ini disini Hai nah kena-kena oke dapat nih guys kepitingnya cantik banget guys ya warnanya Oke kita akan masukin ke wadah lagi Wow kita dapat banyak ya tapi kita akan cari lagi karena disini masih ada nih kelomong Oke kita masukin ke wadah kelomongnya guys Oke dan wih guys tuh ada kepiting biru guys Wow cantik banget guys warnanya biru nih temen-temen lihat jadi ini kepiting tercantik yang tidak lihat hari ini ya kita kita tangkap guys Wow ini sungguh indah banget warnanya tidak tangkap kena-kena oke kena guys nih Hai Wow cantik banget kita masukin ke wadah Oh iya tuh guys sangat cantik Oke kita cari-cari lagi Wow ini kelomongnya banyak disini ya kita kita tangkap-tangkap nih kelomong B bukan kelomong guys ini namanya si siput ya keong-keong turbo yang bisa buat bersihin akuarium yang ada di rumah guys Oke ini ada kelomong kecil nih guys Oke ada kelomong kecil guys tuh lari-lari kesini Oke kena Oke kita masukin ke wadah Oke kita cari lagi guys Oh ada lagi tuh guys Oh yang ini unik nih ini ada kelomongnya nih guys di dalamnya padahal ini rumahnya si keong sawah ya guys yang sawah tapi ditempatin sama si ini si kelomong guys ya untuk luar tuh keluar isinya guys Oke kita masukin ke wadah Oke cari lagi kita cari-cari lagi guys Wow ini keongnya banyak guys nih cantik-cantik Oh ada kepiting juga di sana guys tuh tapi kita kita akan ambil-ambil ini kita pungutin dulu ya kelompangnya guys nih nih banyak guys Oke kita tangkap-tangkap ada yang stroberi tapi kebanyakan keong turbo ya yang kayak gini nih guys keong turbo kayak gini Oke kita ambil-ambil ini ada siput kerucut juga Oke kita masukin di wadah guys Oke oh ya ih ih ada kelomong tuh guys kecil-kecil ya anakan kelomong kita tangkap Oke kita tangkap guys anakan kelomong tuh lari-lari Wow yang gede tuh yang gede ini dukanya guys nih kita tangkap tuh ada lagi guys ini lagi lari-lari ke sana ya kita tangkap Oke kena nih dia ada isinya guys tapi dia masuk ke dalam jadi nggak kelihatan dan sekarang guys kita tangkap si kepitingnya nih oke Wah ada yang di air guys ada yang di air ke piringnya kita tangkap ya Nah nih warna coklat guys Oke kita masukin dan disini ada yang yang keren banget nih warna hitam dan merah Oke kita tangkap guys dapet-dapet guys Oke kita masukin Oke dapet banyak kita Oke kita lanjut ada lagi ada lagi guys disini nih Hai nih guys kita ambil-ambil ya ke keong-keongan ini ini nanti bisa kita taruh di ke akuarium dirumah guys nah terus yang ini kita akan coba juga nih seperti ini oke Hai guys kita cari-cari lagi Hai dapet Hai dapet guys nih Wow ini cantik juga nih warnanya orange dan coklat aku digigit-gigit hai hai oke Hai wadah kelomang Hai bagus ke piting lagi tuh Wow ini yang ini keren banget sih warnanya guys untuk kita tangkap ya tuh keren guys ini kayak bukan kepiting warnanya nih Hai cantik banget ya nih guys kena wih gila ini keren banget guys ke piringnya guys ada motifnya gitu nih Oke kita masukin di wadah oke Wow kita dapet beberapa hewan-hewan unik di selokan guys ya kita cari wah wah ada lagi guys nih nih kelomang ini keong tantang ya yang dimasukin sama kelomang Oke kita cari lagi Wow ada guys masih ada nih nih disini ada keong keong-keongan wah disana ada lagi kita cari-cari yang warnanya cantik-cantik ya lagi lagi guys Oke kita masukin di wadah Wow kita dapet banyak banget tuh aneka warna ya Oke langsung kita review hewan hasil hanting hari ini guys nih ada siput apa ya guys aku lupa namanya ini siputnya kayak tanduk itu guys temen-temen yang tahu komentar aja di bawah aku dapat dua yang kayak gini ini guys kita berdua nah terus kita dapet kelomang-kelomang yang unik-unik nih guys ya kita masuk-masukin ya guys ya nih kelomang-kelomangan itu memakai cangkang si keong darat ya Oke kita masuk-masukin guys nih kita dapet lumayan banyak yang kayak gini ya kita masuk-masukin guys Oke terus ada juga yang pakai kerang laut ya Oke kita masukin ada yang juga pakai keong-nya si keong sawah ada juga yang pakai keong laut guys ada ada yang malu-malu ada yang berani keluar gitu guys ya kita masuk-masukin terus ada lagi nih kita masukin guys nah terus ada juga yang pakai keong ini kayak gini guys yang lancip gitu ya nah oke untuk kelomang-kelomangnya seperti itu dan juga ada yang kecil ada yang besar ini ada yang kecil juga kita masukin keong juga nih guys nah terus kita juga dapet keong-keong hias seperti ini guys ada keong turbo keong bawang dan juga keong assassin oke nih guys aja keong tanduknya juga guys ya kita masuk-masukin ini aku dapetnya lumayan banyak guys kita masuk-masukin dapetnya banyak juga ya keong bawang dan keong tanduk keong turbo dan juga keong assassin nah terus guys kita dapet kepiting-kepiting yang lucu ya oke kita masuk-masukin kepiting-kepitingnya guys nih lucu-lucu ya ada feed dealer krep atau kepiting viola nih keping violanya cantik-cantik ya kita masuk-masukin nah nih guys keping violanya wadah yang masuk keomong-kelomang lukit piting violanya masih ada nih guys nah terus kepiting yang paling cantik ini guys ini enggak tahu dari jenis kepiting viola atau bukan ya tapi eh capitnya kecil sih guys tapi cantik banget nih warnanya nih ada dua ekor yang paling cantik disini ya warna biru dan juga warna orange guys deh kita masukin guys nah oke terus ada kepiting lain juga nih kita masukin juga kepiting sungai biasa ya nih seperti ini cukup lengkap ya di selokan-selokan seperti ini hewan-hewan yang lucu-lucu dan imut-imut guys oke oke guys jadi videonya sampai disini jangan lupa like comment subscribe salam satu abis guys